Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya pecinta alat berat video kali ini saya ingin membagikan cara melihat kode error pada eksavator caterpillar ya 320d karena alat ini sudah full elektrik jadi setiap kerusakan itu informasinya dikirimkan ke monitor panel cara untuk melihatnya terhidupkan kontaknya ya Hai posisi on seperti ini Hai pencet gambar buku kita cari Hai ya ini service kita masukkan paspotnya Hai triple F ini ya F ya triple F tiga kali itu 23 terus Hai angka 2 Hai Oke nah sini tulisannya Hai maintenance password change sama diagnostik kita pilih yang diagnostik ini ya sahabat semuanya kita pencet oke nah disini tertulis aktif error aktif error aktif event ya aktif error ini artinya error yang sedang terjadi di unit ini ya sedangkan aktif event adalah error-error-error yang sudah tersimpan di monitor panel ya nah disini tidak ada error dia akan muncul di aktif error ini ya sahabat semuanya karena unit ini dalam keadaan ready tidak ada error maka errornya kosong Hai coba kita pencet ke aktif event nah tidak ada juga ya sahabat semuanya Hai oke sahabat semuanya semoga bermanfaat Hai jangan lupa like and share Hai sekian salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe hai 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 Terima kasih.